Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik lagi di channel EZ tutorial nah hari ini hari ini sekarang kita bakal ngasih unjuk cara memperbaiki hasil print yang agak ngeblur nih ini agak ngeblur ya kan agak ngeblur sedikit nih sedikit sih atau agak double tuh hasil printnya agak double dari printer Epson L120 sebenernya sih ini bagus ini sih cuman tak cuman kadang ada customer yang tetap nggak puas kalau hasilnya kayak gini guys customer tuh butuh biasanya tuh hasil yang tajam Oke Oke kita langsung coba aja praktek hai 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 Oke pertama kita coba tes print print aspect dulu ya guys Hai jadi biar real kalau ini bukan bukan udah bagus ya tapi emang benar ini udah masih agak ngeblur kita kebetulan di sini nih agak jauh printernya oke videonya tanpa jeda ya guys jadi biar puas lah yang menontonnya gua berharap sih asalnya udah bagus karena nih gua ngerjain ini udah lumayan lama nih guys Hai gimana nih udah cukup belum masih belum ya gua aja ini dari Sabtu Hai masih belum tajam-tajam juga tapi udah lumayan sini Hai sebelumnya parah banget sih ini lumayan sebelumnya tuh ini hasil untuk hasil sebelumnya kayak gini guys Hai kalau nozzle ceknya bagus dihasil nozzle-nya bagus cuman pas kita pakai ngeprinter hasilnya tuh begini biasanya kayak gini tuh penyebabnya dihasilnya itu karena itu printernya sebelumnya kan airnya rusak nah gua ganti yang baru malah jadi kayak gitu padahal hasil dari head yang baru tuh bagus hasilnya full nozzle-nya full tapi untuk di ditulisan pas kita ngeprint itu hasilnya berbayang kayak gini tuh Hai nah ya kan Oke kita sekarang lanjut aja langsung coba kita otak-atik guys langsung coba eksklusi gimana caranya ikutin terus tonton terus dan yang belum subscribe subscribe dulu yang yang belum like juga jangan lupa like oke Hai kamu gini apa kalian harus punya ini di seter Epson L120 karena gue udah punya gue langsung buka kalau nah kalau ada yang pengen bisa download langsung di Google banyak tinggal kalian cari sendiri aja atau kalau kalian mau nanti bisa gue taruh link-nya buat download ini Oke step-by-stepnya Hai ah ini juga ngikutin dari YouTube sih guys Hai kurang lebih kita coba ikutin ilmu dari YouTube nih nih ini gua langsung praktek nih gua atau aslinya bagus apa enggak ya setelah kalian ke tadi itu kalian klik partikular terus first.position adjustment nah disini kalian isi di nomor dua Oke tapi sebelumnya kita cek dulu sebelumnya itu isi di sini nomor apa satu sebelumnya di nomor satu terubah jadi nomor di nomor dua Oke kalau udah kita klik kalian pilih input Hai Oke langsung finish aja habis dari first.position adjustment langsung kalian pilih yang head angular adjustment yang ini yang bawahnya nah disini ini sebelumnya itu dia ada di nomor minus satu kita ganti di nomor Hai terganti nomor tiga Hai terganti nomor tiga langsung kita input aja oke oke dari sini langsung klik finish lagi nah dari setelah dari head angular adjustment kalian lanjut lagi pilih yang by strip di adjustment oke kalian klik aja double-klik Hai ah cek dulu sebelumnya dia dari nomor berapa Hai kalau nanti hasilnya jelek kita tinggal baikin lagi guys ke settingan sebelumnya ya kan Hai oke di sini di paling atas ini kan 40 kita isi di nomor hmm 19 Hai terus di sininya Hai 15 di sini ya kalian isi Hai 9 oke 19 19 12 9 langsung kalian klik input aja Hai setelah muncul tulisan the B strip di adjustment file has been written in a prompt properly artinya udah kesimpannya guys oke kalian klik Oke terus ke kalian lanjut lagi klik finish Hai langsung keluarin aja previous with Hai ke Hai eh sekarang kita lanjut lagi di coba kita pintar spek hai eh Bersudah Roman Rehm mudah-mudahan hasilnya ajam lah selamat menikmati makin burur makin kacau guys malah hancur settingannya berarti lebih bagus settingan yang di awal tadi kacau settingannya guys oke cara yang bener ini bagaimana black kan kacauan oke kita setting lagi coba kita test pack sekali lagi deh karena posisi printer di depan jadi gini guys warawiri guys sama aja guys samimawon hasil tetep blur oke blur ya langsung kita backin lagi ke settingan sebelumnya aja kita setting manual aja kali ya udah lah kita setting manual aja kita gak ikutin tips dari youtube lagi malah hancur guys selamat menikmati tuh malah terserah ngeblur coy padahal sebelumnya dia mulai tajam tuh nih sebelumnya tadi tuh oh ya kan tinggal dikit uang padahal kita setelah ngeblur coy kita setelah ngeblur coy guys oke untuk vsd1 kita ambil di nomor 21 aja nih 21 color nya kita ambil di nomor 19 BK nya kita ambil di nomor 14 disini disini nya kita ambil di nomor 13 disini nya kita ambil di nomor 13 disini nya kita ambil di nomor 13 kita cek dulu asalnya kita cek dulu asalnya Dまing kental O pret ya gini lah guys nyetiknya gini tuh sabar karena butuh percobaan berkali-kali gue aja ngerjain ini dari Sabtu loh guys masa kalian mau tuntas dalam hitungan 5 menit oke sebentar SD itu terubah di 25 SD itu kita jadikan ke 23 SD 3 kita naikin di 18 13 dinaikin di 17 oke langsung input aja kita langsung cek lagi waduh durasi udah panjang banget nih guys udah 12 menit kayaknya gak cukup waktunya buat menyelesaikan sampai tuntas kita lanjut ke part 2 ya guys part 2 ada di video selanjutnya oke thank you 2 2 selamat menikmati